Intro Halo semuanya, ketemu lagi di Numonser ID Nah, hari ini gue pengen nge-recap sebuah film yang berjudul Demon Seller Bureau menceritakan tentang seorang master yang berhasil menyegel binatang buas di 8 negara bagian dan juga sebuah pohon yang kemudian diubah menjadi pohon ajaib Namun seiring berjalannya waktu, ada seseorang dari sekte kuno yang ingin membuka segel tersebut termasuk mengubah pohon ajaib yang tadi menjadi pohon terkutuk supaya dengan begitu mereka bisa melakukan tujuan utamanya yaitu melepaskan makhluk mengerikan yang akan membawa malapetaka Intro Mengetahui kejadian yang udah dijelasin di awal tadi beberapa orang dari Biro Penyegel Siluman mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan ke sebuah desa tempat di mana pohon ajaib berada Namun karena mereka gak mendapatkan apa-apa selama penyelidikan akhirnya komandan mereka yang bernama Zhang memerintahkan untuk mundur Namun di tengah jalan, mereka tiba-tiba melihat kalau ada beberapa anggota Biro Penyegel Siluman yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Tang Lingfeng yang rupanya malah bergerak ke desa pohon ajaib Mereka sempat bingung bukannya harusnya orang-orang itu juga diperintahkan untuk mundur tapi gak lama setelahnya tiba-tiba roh siluman pohon muncul dan mulai menyerang penduduk desa Rupanya tujuan Lingfeng bersama dengan anak buahnya datang ke desa adalah untuk menghancurkan semua roh jahat termasuk yang ada di dalam tubuh para penduduk desa dan juga pohon terkutung Setelah berhasil mengalahkan roh-roh jahat Lingfeng juga terpaksa harus membunuh salah satu temannya karena orang tersebut mendapati Lingfeng udah menyelamatkan seorang anak kecil yang terlihat ketakutan Apa yang dilakukan Lingfeng itu rupanya dilihat sama anggota yang sebelumnya diperintahkan untuk mundur Dari sana mereka lalu melaporkan kejadian itu kepada Komandan Zhang Awalnya Zhang sempat kaget mendengar kalau Lingfeng tega membunuh temannya sendiri Tapi Lingfeng pada akhirnya gak diberikan hukuman ketika temannya yang bernama Lu Yin datang dan menjelaskan kalau salah satu anggota yang dibunuh itu sebenarnya udah terinfeksi oleh roh pohon jahat Nah selain Lu Yin, Lingfeng juga mempunyai seorang teman yang bernama Lu Tong Mereka bertiga ini udah dari kecil hidup bersama tapi bedanya Lu Tong belum masuk ke dalam biro penyegel siluman Nah hari ini karena kebetulan Lingfeng ulang tahun Lu Yin dan Lu Tong memberikan hadiah berupa senjata lima unsur yang ditemukan di sebuah makam kuno Tapi ketika menerima pedang tersebut rupanya Lingfeng teringat dengan memori masa lalunya pas waktu dia masih kecil Jadi puluhan tahun yang lalu ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Gongsu yang udah membantai seluruh keluarga Lingfeng demi sebuah buku yang bernama Luban Konon kabarnya untuk bisa menaklukkan siluman pohon ajaib mereka membutuhkan patung makhluk raksasa yang diciptakan oleh keluarga Gongsu namun patung tersebut hanya bisa dihidupkan dengan menggunakan teknik rahasia yang tercatat di dalam gulungan Luban yang pada saat itu dikabarkan kalau gulungan tersebut berada di tangan keluarganya Lingfeng dalam kejadian itu Lingfeng berhasil selamat yang pada waktu kejadian dia berusia 8 tahun dari sana Lingfeng akhirnya dibawa dan dibesarkan oleh Komandan Zhang dan disinilah ia akhirnya bertemu dengan Lu Yin dan juga Lu Tong dimana mereka bertiga kemudian menjadi saudara dan lulus ujian bersama menjadi kelompok Yin Jian sementara itu di tempat lain Gongsu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gunian Tong wanita ini merupakan sosok yang mengubah pohon ajaib sebelumnya nah kedatangannya ke sini adalah untuk memperdaya Gongsu dengan mengatakan kalau gulungan terakhir sebenarnya memang ada dimana bagian tersebut udah diambil dan disembunyikan oleh seseorang yang sekarang berada di Biro Penyegel Siluman next beberapa waktu kemudian Lu Yin dipanggil oleh Komandan Zhang untuk menyampaikan pesan dari Kaisar yang memberi tahu kalau Kaisar meminta untuk mengembalikan gulungan luban yang selama ini ternyata disembunyikan di Biro Penyegel Siluman jadi si Gongsu ternyata sebelumnya udah bertemu dengan Kaisar dan juga Komandan Zhang dan memberi tahu perihal gulungan luban karena itu Lu Yin lalu diberikan tugas untuk mengembalikan gulungan tersebut tapi pertanyaannya kenapa harus Lu Yin pertanyaan itu juga sempat membuat Ling Feng bingung ketika dia dipanggil oleh Komandan Zhang nah ternyata Lu Yin dan keluarganya lah yang udah menjadi pengkhianat dengan mencuri gulungan tersebut dari keluarga Ling Feng dan menyembunyikannya di Biro Penyegel Siluman Lu Yin masuk ke dalam Biro 7 hari setelah kejadian pembantaian dan sejak saat itu ketua dari keluarga Lu yang mengurusi berbagai macam hal di Biro Penyegel Siluman dan itulah sebabnya Zhang sekarang baru sadar kalau semua yang terjadi bukanlah suatu kebetulan nah untuk membuktikannya Ling Feng diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan berikting seolah-olah dia gak tahu apa-apa sambil kemudian membawa gulungan itu yang rencananya akan diberikan kepada Gongsu namun pada kenyataannya Ling Feng memilih untuk menceritakan semua yang udah dia ketahui kepada Lu Yin dimana mereka berdua kemudian akhirnya sampai di wilayah kekuasaan keluarga Gongsu disini mereka lalu disambut dan dipandu oleh seorang bocah yang bernama Mumu bocah yang sama yang pernah diselamatkan oleh Ling Feng karena penasaran kenapa ini bocah ada disini mereka berdua akhirnya menyusun rencana Lu Yin rencananya akan menemui Gongsu sendirian sambil membawa gulungan luban sementara Ling Feng akan menginterogasi Mumu dari hasil pembicara mereka diketahui kalau Mumu emang penduduk asli desa yang berada di sekitar pohon ajaib dimana semua penduduknya rupanya udah dimanfaatkan oleh Gongsu untuk menemukan yang namanya benih ajaib namun bukannya benih ajaib yang mereka dapatkan melainkan Gongsu yang malah menggunakan semacam ilmu sihir untuk mengubah pohon dewa menjadi hidup dan kemudian memangsa orang-orang di lain sisi Lu Yin bertemu dengan Gongsu yang udah menunggunya sambil memanggil nama asli dari Lu Yin dengan nama Gongsu Yin yang itu artinya Lu Yin ini sebenarnya adalah keturunan keluarga Gongsu kebenaran itu akhirnya terungkap ketika Ling Feng dan Mumu secara diam-diam mencoba mencuri benih ajaib yang selama ini disembunyikan oleh Gongsu pada saat Gongsu muncul dan menangkap Mumu dia lalu memperdaya Lu Yin supaya mau menceritakan yang sebenarnya jadi pada waktu itu Lu Yin memang sengaja mencuri gulungan tuban dengan maksud supaya Gongsu gak bisa menghidupkan sosok patung raksasa yang selama ini diciptakan Lu Yin mengatakan jika patung raksasa itu dibangkitkan maka akan ada jutaan orang yang akan menjadi korbannya namun meskipun begitu rupanya Ling Feng gak peduli dengan semua yang udah dijelaskan oleh sahabatnya itu dengan penuh amarah Ling Feng lalu berjalan menghampiri Lu Yin untuk membalaskan dendam kematian keluarganya di tengah pertarungan tiba-tiba mekanisme pertahanan keluarga Gongsu menjadi aktif dan membuat mereka sedikit kerepotan untungnya karena Lu Yin juga seorang mekanik dari keluarga Gongsu dia kemudian bisa membantu Ling Feng untuk keluar dari jebakan tersebut namun sayangnya ketika mereka berhasil selamat Lu Yin harus terluka parah pada saat dia terkena serangan dari boneka Gongsu disini kemudian terungkap juga kalau yang udah menyelamatkan Ling Feng pada waktu masih kecil ternyata bukanlah komandan Zhang melainkan si Lu Yin ini Lu Yin mengatakan kalau dulunya dia bersama dengan ayahnya Ling Feng memang udah merencanakan untuk menyembunyikan gulungan Luban pada waktu itu mereka mengetahui kalau keluarga Gongsu akan menggunakan benih dari pohon ajaib dan juga gulungan terakhir untuk membangkitkan patung raksasa dan jika itu terjadi maka bisa dipastikan satu negara bakalan hancur setelah berhasil mencuri Lu Yin kemudian kabur dan bersembunyi di Biro Penyegel Siluman ketua Biro yang pada saat itu dipimpin oleh keluarga Lu menerimanya dan kemudian menyimpan gulungan terakhir Luban gulungan tersebut pada intinya diciptakan oleh leluhur Luban dengan menggunakan metode ilmu sihir yang diambil dari pohon ajaib yang kemudian ditulis di dalam bagian terakhir buku Luban nah gulungan yang dibawa oleh Lu Yin bukanlah gulungan yang dimaksud dimana yang asli ternyata disimpan di suatu lokasi next sebelum mati Lu Yin sempat memberitahu lokasi penyimpanan gulung ilmu sihir ajaib tapi belum sempat Ling Feng berangkat tiba-tiba dua orang suruhan Komandan Zhang muncul dan meminta supaya diberitahu lokasi penyimpanan gulungan ilmu sihir ajaib itu ternyata kedua orang ini berasal dari keluarga Mo yang diperintahkan untuk mencari sekaligus mengambil gulungan ilmu sihir ajaib dari tangannya si Lu Tong namun untungnya Lu Tong berhasil melarikan diri dimana sekarang dia pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan Lin Feng dan juga Lu Yin yang udah mati nah setelah memakamkan jasadnya Lu Yin Lu Tong kemudian memberikan gulungan yang ternyata itu adalah gulungan yang terakhir yang berisi ilmu sihir ajaib yang selama ini rupanya sengaja diberikan oleh Lu Yin kepada Lu Tong namun sayangnya pada malam hari gulungan tersebut harus hancur ketika Mumu yang menyamar menjadi Lu Tong memperlihatkan sosok aslinya yang ternyata dia ini adalah bagian dari rencana Gu untuk melenyapkan gulungan itu nah jadi pas si bocah ini ditemukan oleh Lin Feng ternyata dia merupakan perwujudan dari pohon ajaib itu sendiri dengan hancurnya ilmu sihir ajaib maka gak akan ada yang bisa menghentikan siluman pohon ini untuk melakukan kehancuran termasuk juga si Gongsu yang selama ini diperdaya oleh Gu dengan iming-iming bakal dibantu untuk membangkitkan patung raksasa bikinannya yang padahal jika patung itu menyatu dengan siluman pohon maka otomatis patung raksasa tersebut juga bakalan bisa dihidupkan sementara itu Lin Feng dan kawan-kawan akhirnya mengetahui ketika Komandan Zhang mengirimkan kabar tentang adanya bahaya yang sekarang mengancam kota mereka awalnya Lin Feng sempat ragu perihal bagaimana caranya untuk mengalahkan siluman pohon karena ilmu sihir ajaib kan udah hancur tapi disini Lu Tong lalu mengungkapkan sebuah rahasia kalau ternyata gulungan yang sebenarnya itu berada di dalam pedang pemberian Lu Yin yang itu berarti selama ini Lu Yin udah mempersiapkan segala macam hal demi menghadapi situasi seperti ini singkat cerita semua anggota biro penyegel siluman turun tangan termasuk Lin Feng dan teman-temannya yang datang untuk membantu nah dengan memanfaatkan pertarungan tersebut Lin Feng dan Lu Tong berusaha untuk menyusup masuk ke dalam makhluk raksasa itu namun begitu mereka udah bisa masuk nih Lin Feng dan Lu Tong langsung dikepung oleh banyak siluman pohon yang datang untuk menghabisi mereka tapi untungnya Mo bersaudara juga ikutan membantu sambil membawa beberapa raja semut yang rencananya semut-semut itu akan digunakan untuk merusak makhluk raksasa ini dari dalam dari sana mereka berempat kemudian terus bergerak sambil menyebarkan raja semut untuk melakukan tugasnya tapi sialnya karena ini adalah area kekuasaan siluman pohon alhasil mereka semua harus terpisah di mana Lin Feng harus berhadapan dengan sosok siluman pohon pertarungan seru pun terjadi ketika siluman pohon menggunakan tiga temannya untuk melawan Lin Feng nah karena Lin Feng gak mau membunuh teman-temannya itu dia kemudian terus berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara dan meskipun sempat terkena tusukan Lin Feng pada akhirnya berhasil menyadarkan ketiga temannya itu nah dari sana Lin Feng kemudian mencoba untuk fokus untuk membuka segel yang ada di dalam pedangnya dan ketika berhasil seketika itu juga ilmu sihir ajaib muncul dan siap digunakan ini ini kalau Indonesia ini 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 Setelah semua bencana berakhir, Ling Feng dan kawan-kawan kemudian membawa benih pohon ajaib Dan diserahkan kepada Komandan Zhang Di sini, Ling Feng meminta kepada Zhang supaya benih pohon ini dihancurkan Sekaligus dia juga memohon supaya Komandan Zhang mau memberikan penghargaan kepada Lu Yin Meskipun dia sudah dianggap sebagai pengkhianat oleh Biro Penyegel Siluman Tapi rupanya permintaan tersebut ditolak oleh Zhang Dengan mengatakan kalau Ling Feng seharusnya berterima kasih Karena dia dan teman-temannya tidak jadi dihukum mati atas semua tindakan mereka Bukan cuma itu, alih-alih diberikan penghargaan Posisinya si Lu Yin malah digantikan oleh Lu Tong Sebagai bagian dari Biro Penyegel Siluman Rahasia Dimana hal itu kemudian membuat Ling Feng jadi kaget Karena dengan bergabungnya Lu Tong Maka dengan begitu mereka masih akan tetap menjalankan misi lagi Yaitu mencari keberadaan Gun Yang Tong bersama dengan para pengikutnya Nah di bagian akhir nih, terungkap kalau benih pohon ajaib yang diberikan kepada Zhang adalah benih palsu Karena yang asli ternyata diberikan kepada Gu yang bertemu dengan Ling Feng di suatu lokasi Dengan maksud dan tujuan yang masih menjadi misteri Ya, itulah tadi alur cerita film Demon Sealer Biro Semoga kalian suka ya Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini Terima kasih buat yang udah nonton Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Keren loh semua Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!